Bismillahirrahmanirrahim Satuan kata Karena pada hakikatnya Langkah-langkah Yang diperlukan untuk dapat Membaca dan memahami Arab Gundul itu Ada tiga Yang pertama Menentukan bentuk satuan kata Yang mana nanti ini akan Dijawab oleh ilmu Muprodat Dan ilmu Tasrib Kemudian yang kedua adalah Menentukan kedudukan kata Dalam susunan kalimat Ini akan dijawab Melalui ilmu Nahu Dan yang ketiga adalah Bagaimana cara menerjemahkan Dalam kesempatan Ini Di sesi yang ketiga Saya akan menjelaskan Secara global Bagaimana perubahan Tasrib Sebagaimana yang Sudah kita jelaskan sebelumnya Dalam Tasrib Usul dan Fara'i Dimana Berkembang Suatu Fi'il Atau kata kerja Di dalam Tasrib itu Berpecah menjadi Tasrib Usul Dasar-dasarnya Yang ada 12 Kemudian dari Usul itu Bercabang lagi Nah ini Disebutnya dengan Wazan Atau pola Fa'ala Ya fi'ilu fa'lan Nanti fa'ala berpecah lagi Menjadi fa'ala Fa'ala Fa'alu fa'ala Dan seterusnya Itu adalah Wazan Atau pola Nah kalau kita Perhatikan bahwa Susunan Fi'il itu Tidak akan Kurang dari Tiga huruf Ya Jadi ada Tiga huruf Ya atau Empat huruf Ya seperti disini Wazannya adalah Fa'ala Ya nah Kita katakan Fa' itu sebagai Fa'fi'il Ya Ain fi'il Dan lampi'il Ini menjadi Satu istilah Dalam Pola Ya Nah nanti Yang mengikuti Pola ini Yang disebut dengan Mauzun Ataupun Amsilah Misalnya Nasoro Ya maka Nasoro itu Kita bandingkan Ya Tumukobalah Ya Dengan fa' Maka Nun ini disebut dengan Fa'fi'il Ya So' Disebut dengan Ain fi'il Ya Ro' Disebut dengan Lampi'il Nah kemudian Kalau Huruf dasarnya Ada Empat Apa Ada Ada empat huruf Ya Maka Disini ada Fa'fi'il Ain fi'il Lampi'il Yang pertama Dan Lampi'il Yang kedua Ya Kita mukobalahkan Misalnya Basma La Ya Ba Yaitu Fa'fi'il Sin Ain fi'il Mim Lampi'il Yang pertama Dan La Lampi'il Yang kedua Nah inilah Nanti akan disebut Dengan Sulasi Dan Rubai Jadi Sulasi Itu yang Huruf aslinya Ada Tiga Ya Dan Yang Rubai Itu adalah Huruf aslinya Ada Empat Nah Dari Tasrib Usul Dan Pari Ini Nanti Nanti akan Berpecah Kepada 22 Bab 22 Bab Ini Terbagi Empat Yang pertama Sulasi Mujarod Mujarod Itu artinya Sulasi Yang Tidak ada Tambahan Tanpa Ada Tambahan Karena Nanti Ada Huruf-huruf Yang menjadi Tambahan Dari Fi'il Nah Kemudian Yang berikutnya Sulasi Majid Fi Nah Ini Sulasi Yang Tiga Huruf Tetapi Dengan Ada Tambahan Misalnya Dari Fa'ala Itu kan Mujarod Nah Nanti Ditambah Dengan Hamjah Di awalnya Jadi Af'ala Yuf'ilu Nanti Ada Juga Ditambah Di tengahnya Fa'ala Yuf'ilu Fa'ala Yuf'ilu Tafa'ala Yatafa'alu Tafa'ala Dan seterusnya Nah Itu Masuknya Adalah Sulasi Majid Fi Yang Keseluruhannya Ada 12 Bab Nah Kemudian Yang Rubai Yang Huruf Aslinya Ada Empat Yang Mujarod Artinya Tidak ada Tambahan Itu Hanya Satu Bab Pak Lala Seperti Basmala Dahroja Dan seterusnya Kemudian Rubai Masjidfi Nah Itu Dengan Ada Tambahan Ada Tiga Bab Nah Ini Keseluruhan Bab Tasrib Yang Harus kita Pahami Secara global Terlebih dahulu Sebelum kita Akan Membahas Dan Mengetahuinya Secara Rinci Nah Tetapi Di luar 22 Bab Ini Ada Wajan Tambahan Jadi Yang Dimaksud Dengan Wajan Tambahan Itu Misalnya Ada Masdar Nanti Akan Ada Pembagian Lagi Ada Masdar Maroh Misalnya Masdar Mimi Masdar Sinai Dan Seterusnya Nanti Seperti Si Pa'il Juga Akan Ada Pengembangan Lagi Ya Nanti Bisa Menjadi Sifat Musyabaha Atau Sigut Mubalago Simtabdila Seterusnya Nah Itu Kita Masukkan Kedalam Kategori Wajan Tambahan Nah Selain Itu Tasrib Itu Perubahannya Juga Dilihat Dari Segi Bina Ataupun Bentuk Bentuk Kata Dengan Melihat Tiga Huruf Ilat Tiga Huruf Ilat Ini Yaitu Alif Waw Dan Iya Kenapa Huruf Ilat Ini Dibedakan Karena Dia Akan Berpengaruh Kepada Bentuk Perubahan Perubahannya Sehingga Dia Menjadi Terbagi Lagi Berdasarkan Huruf Ilat Ini Yaitu Ada Tujuh Yang Pertama Sohih Sohih Itu Artinya Tidak Ada Huruf Ilat Tidak Ada Alif Waw Dan Iya Dalam Huruf Huruf Pastinya Itu Nah Yang Sohih Juga Terbagi Lagi Ada Yang Salim Ada Yang Mermuz Nah Ini Dilihat Dari Ada Hamzah Atau Tidak Karena Hamzah Juga Menjadi Pembahasan Tersendiri Karena Memang Nanti Ada Perubahan Dari Perbedaan Dari Perubahannya Nah Yang Salim Itu Yang Tidak Ada Hamzah Misalnya Doroba Nasoro Kataba Dan Seterusnya Nah Kemudian Yang Mahmud Yang Ada Hamzah Baik Hamzah Itu Di Fa'fi'il Ya Misalnya Al-Khazah Disitu Ada Al-Khazah Itu Disebut Mahmud Yang Terdapat Dalam Fa'fi'il Kemudian Ada Yang Terdapat Di Dalam Ain Fa'il Contohnya Sa'ala Ada Yang Terdapat Di Dalam Fa'il Misalnya Koro'a Nah Kemudian Yang Kedua Mudo'ab Mudo'ab Ini Asalnya Ada Dua Huruf Yang Sama Ya Tetapi Kemudian Digabungkan Dengan Tasdid Farro' Misalnya Asalnya Kan Farro' Sehingga Digabungkan Hurufnya Sama Menjadi Farro' Ada Tasdid Ini Dikategorikan Secara Tersendiri Yang disebut Dengan Mudo'ab Karena Nanti Dari Segitas Sripannya Akan Ada Perbedaan Kemudian Yang Ketiga Adalah Al-Misal Al-Misal Itu Adalah Yang Huruf Ilat Ada Di Awal Ada Di Fafi'il Kalau kita Lihat Contohnya Wasaba Disitu Ada Huruf Wow Di Awal Wasaba Nah Nah Ini Termasuk Misal Kemudian Yang Berikutnya Yang Keempat Adalah Ajuwab Ajuwab Ini Adalah Yang Huruf Ilat Terdapat Di Tengah Di AIN VL Yaitu Contohnya Kola Ada Lagi Misalnya Koma Dan Seterusnya Nah Kemudian Yang Berikutnya Adalah Nakis Nakis Ini Yang Huruf Ilat Ada Di Lampi'il Ada Yang Terakhirnya Yaitu Roma Misalnya Disitu Ada Huruf Di Akhirnya Adalah Alib Roma Alib Lazima Kemudian Yang Berikutnya Yang Keenam Yaitu Lafib Lafib Ini Huruf Ilat Ada Dua Yaitu Di Tengah Dan Di Akhir Atau Di Ain Fi'il Dan Di Lampi'il Contohnya Ro'a Dan Yang Terakhir Yang Ketujuh Yaitu Multawi Multawi Itu Huruf Ilat Ada Dua Di Awal Dan Di Akhir Contohnya Wako Nah Dari Ketujuh Bina Ataupun Bentuk Ini Nanti Akan Berpecah Lagi Akan Terbagi Lagi Kepada 22 Bab Tersebut Nah Sehingga Inilah Perubahan-perubahan Secara Umum Secara global Tasrib Itunya Sehingga Dengan Mengetahui Perubahan-perubahan Tasrib Ini Kita Akan Bisa Menelusuri Suatu Bentuk Kata Yang Mustag Yang ada Pecahannya Di dalam Tasrib Sehingga Dengan Begitu Kita Akan Bisa Menentukan Setiap Apa Yang kita Temui Dalam Kata-kata Yang Mustag Tersebut Demikian Untuk Kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Menjadi Gambaran Terlebih dahulu Sebelum Kita Menjelaskan Satu Per-satu Yang Inti-intinya Yang menjadi Kunci-kuncinya Agar Kita Dapat Dengan Mudah Memahami Dalam Membaca Dan Memahami Arab Kundul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh